Jika melihat soal seperti ini, pertama perlu kita ketahui bahwa jika terdapat sin 2 dikali teta, maka ini sama saja dengan 2 dikali sin teta dikali dengan cos teta. Sehingga untuk sin 2 alfa itu maksudnya adalah 2 dikali sin alfa dikalikan dengan cos alfa. Sehingga di sini kita perlu mencari nilai sin dan cosnya. Nah di sini kan diketahui tan alfa sama dengan 3 per 4. Nah tan alfa itu kan sama saja dengan depan per samping. Nah ini 3 per 4, berarti depannya 3, sampingnya 4. Jika kita gambarkan segitiga siku-siku, nah seperti ini, di hadapan atau di depan sudut alfanya, berarti di sini depan ya, 3. Kemudian sampingnya yang ini, berarti di sini 4. Kemudian kita perlu mencari sisi miring dari segitiga tersebut. Maka kita bisa menggunakan konsep Pitagoras, di mana jika sisi terpanjang dikuadratkan akan sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Yang kita misalkan ini adalah miring ya. Nah berarti di sini, miring dikuadratkan akan sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Berarti miring sama dengan kuadratnya kita pindahkan, jadi butuh akar ya. Jadi akar 3 kuadrat 9 ditambah 16. Nah berarti miringnya, sisi miringnya sama dengan 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5. Sehingga di sini sama dengan 5. Nah kemudian untuk nilai dari sin alfa, sama dengan sin itu perbandingan antara depan dan miring. Jadi depan per miring. Sehingga di sini depannya 3, miringnya 5. Kemudian untuk cos alfa, sama dengan dia perbandingannya antara samping dan miring. Berarti samping per miring. Yaitu 4 per 5. Nah kita sudah mendapatkan nilai sin dan cosnya. Kemudian kita gunakan identitas trigono. Yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 dikali dengan sin alfa dikali cos alfa. Maka 2 dikali sin alfa. Sin alfanya di sini 3 per 5. Kemudian dikalikan dengan cos alfanya 4 per 5. 2 dikali 3, 6. 6 kali 4, 24. 5 kali 5, 2. 2, 5. Sehingga nilai dari sin 2 alfanya sama dengan 24 per 25. Oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.